Intro Dalam kondisi pandemi seperti ini, Cendekiawan Muslim Betungan atau CMB bersama Wakil Wali Kota Bungkulu Deddy Wahyudi menyerahkan 124 paket sembako secara simbolis untuk warga Keluaran Betungan di Masjid Nurul Sipa, Perumnas Geraha Anitakara, Jalan Suprapto Dalam, RT 58 RW 07, Keluaran Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bungkulu. Minggu 8 Agustus 2021. Deddy Wahyudi mengapresiasi kegiatan CMB ini karena Keluaran Betungan merupakan salah satu keluaran yang paling aktif, paling kompak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, Deddy juga memuji CMB yang sangat berperan dalam membantu pemerintah dalam hal melaksanakan program serta mewujudkan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bungkulu, yaitu religius dan bahagia serta membantu pemerintah dalam bahagiakan masyarakatnya. Sementara itu, Ketua CMB Zulfikar mengatakan CMB ini merupakan salah satu organisasi cendikawan yang hanya ada di Keluaran Betungan. Ketua CMB ini merupakan salah satu keliparan kegiatan klik kita hari ini adalah bagaimana sebabnya kegiatan kita bahwa pada saat ini CMB bisa baru menyalurkan dua PRT. Itu bantuan kepada orang lain yang berlaku pengaruh terhadap dampak COVID. Dananya dapat dari mana ini Pak? Ini dapat oleh kita bahwa GMP, GMP dan GMP program menaruh kotak-kotak dari warung kewarung. Itu kami sekali dua bulan, kita kumpulkan. Dan kegiatan-kegiatan dari dana itu kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan Yang selanjutnya, memberikan santunan sedikit untuk anak-anak yang mau sekolah. Itulah kegiatan-kegiatan dari CMB yang bisa dilaksanakan. Untuk diketahui, kegiatan ini telaksana dari hasil kotak amal CMB diletakkan di beberapa titik warung yang ada di Keluran Batungan. Hasil bantuan warga yang setiap dua bulan sekali dikumpulkan, dari dana tersebut juga salah satunya memberikan santunan untuk anak yatim yang bersekolah. Budi, HDTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!